Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi capaian kinerja dan pengawalan akuntabilitasi keuangan dalam program inovasi desa tahun 2019. Pembukaan rapat koordinasi program inovasi desa dan mengevaluasi capaian kinerja dan pengawalan akuntabilitas keuangan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua berlangsung selama empat hari di salah satu hotel di kota Cepura pada selasa kemarin. Kelihatan tersebut dibuka secara resmi dengan diwarnai penabuhan tifa. Dalam rapat koordinasi program inovasi desa bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian seluruh tahapan-tahapan program mereview kendala dan menyusun strategi inovasi desa. Dan mengevaluasi pelaksanaan penyeluruhan dan penggunaan dana serta menyusun strategi implementasi kegiatan sebagai tindakan perbaikan agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Donatus Mote dalam program inovasi desa ini. Dananya diseluruhkan melalui DIPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua hingga diseluruhkan ke kabupaten. Dana khusus untuk program inovasi desa. Selain dana desa yang dari Jakarta dikirim, itu program pembangunan dan pembedahan masyarakat desa, itu dikirim langsung ke rekening kampung, lewat rekening kampung, tetapi program inovasi desa ini dananya diseluruhkan lewat DIPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi, baru diseluruhkan ke kabupaten setelah kabupaten mengatakan siap menyeluruhkan. Dirinya berharap di dalam perencanaan dan pelaksanaan ini, minimal tahap akhir harus dilakukan hingga selesai pada tanggal 15 Desember 2019, sehingga dapat terserap memberi manfaat kepada masyarakat kampung di Provinsi Papua. Dari Kota Jaipura, Darul Mertakina, News Jaipura melaporkan.